Jadi sebenernya aku pernah punya niat untuk membuat ini saat player muncul, cuma aku lupa bikin scriptnya dan tidak kunjung terrealisasi. Baiklah, sesuai di judul, kenapa player kusebut sempurna sebagai dollkeeper? Kok bisa? Kenapa penahulunya tidak digulang sempurna? Jadi gini, jika kita melihat lagi dollkeeper penahulunya, contohnya seperti dollkeeper pertama yaitu Bena, dia ini tidak patent, damage-nya kurang, dollfnya nyerang, tapi kelihatannya kayak AFK. Dan kalau dilihat dari dollkeeper kedua, yaitu gasebaru, damage, arts, dan dollfnya itu patent. Tapi kenapa tidak sempurna? Karena dia bintang 5. Sebenarnya yang minusnya itu dari skillnya yang akan mengurangi HPnya walaupun damage skillnya itu sakit. Sedangkan player, arts, damage, dollfnya patent. Dan dia juga sudah sempurna sebagai dollkeeper, walaupun damagenya lebih mengarah ke guard duelis ketimbang spesialis. Dan skill-skillnya itu mirip apa? Ya, mirip guard centurion, karena skill-nya rata-rata guard centurion itu lebih ke penambahan damage ASPD atau HP. Dan skill-nya player itu sama juga seperti itu. Dan terakhir, range dolls yang lebar, ngasih true damage dan slow, dan tidak terlihatan AFK, walaupun hasilnya AFK. Dan karena stat itulah aku menyebut player adalah dollkeeper sempurna dan tidak melencang dari arsiternya sebagai dollkeeper. Ya, walaupun damagenya itu kek, bukan dollkeeper.